Setelah 3 tahun, Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan LAPAN dan Badan Informasi Geospasial merambungkan model perhitungan baru produksi beras. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Suharyanto dari kantor BPS. Pak Kecut, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, dengan adanya metode baru ini, artinya kita akan punya one single data, jadi tidak ada yang berbeda lagi datanya. Betul, Mbak Adini. Jadi kemarin Pak Wapres sudah menggarisibawahi bahwa ke depan kita semua harus mengacu kepada data produksi yang menggunakan metode KSA ini. Karena metode ini jauh lebih objektif, menggunakan teknologi terkini, dan transparansinya lebih terjaga. Karena metode ini dilakukan bersama antara berbagai lembaga, jadi BPS tidak bekerja sendiri, BPS bekerja sama dengan BBBT, dengan BIK, dengan LAPAN, dan juga Kementerian ATR. Kemudian, Pak, kalau dilihat dari metode yang sudah dimiliki oleh BPS saat ini, sebenarnya produksi beras kita apakah masih cukup untuk kebutuhan nasional? Kalau dari hasil KSA ini, seperti disampaikan oleh Pak Menko tadi, luas panen kita pada tahun 2018 ini sebesar 10,9 juta hektare, dan dalam bentuk gabah kering giling adalah sebesar 56,5 juta gabah kering giling, itu berarti sekitar 32,5 juta ton. Kebutuhan konsumsi kita ini setiap bulan adalah sekitar 2,5 juta ton. Jadi kalau dikurangi, memang masih ada surplus 2,85 juta ton. Dan itu untuk hingga akhir tahun ini atau sampai kapan, Pak, perhitungannya? Kalau tadi saya membicarakan surplus, itu dihitungnya adalah kumulatif setahun. Tetapi perlu dicatat bahwa surplus 2,85 juta ton itu tidak terpusat di satu tempat saja. Sebagai perbandingan, tadi saya sampaikan bahwa setiap bulan konsumsi beras di Indonesia itu adalah sekitar 2,5 juta ton. Jadi kalau surplus kita 2,85 juta ton, itu hanya setara sekitar sebulan. Yang kedua, surplus kita ini tersebar di banyak tempat. Kalau dari hasil survei BPS mengenai cadangan stok beras, sekitar 47 persen itu ada di rumah tangga produsen. Yang jumlahnya sekitar 14,1 juta rumah tangga petani padi. Kalau kita bagi, itu setiap rumah tangga per bulan hanya sekitar 7,5 kg per bulan. 7,5 kg. Dan itu sudah data yang akhirnya sudah disepakati begitu, Pak. Semua pihak termasuk oleh Kementerian Pertanian di sini. Kemarin Pak Mentan tidak hadir, tetapi diwakili oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tetapi di akhir acara memang Pak Wapres menegaskan dan merilis data tersebut. Kemudian Pak Wapres juga meminta BPS untuk menindaklanjuti rilis tersebut dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci yang akan dilakukan oleh BPS besok pagi jam 10. Oke, artinya dengan adanya metode ini dan juga tadi sudah disepakati dalam rakor bersama Wapres, begitu Pak, ini akhirnya tidak ada lagi yang namanya perbedaan data terkait dengan beras? Kita harapkan begitu, karena pada waktu kita melakukan pilot untuk KSA ini, kita juga sudah mengundang banyak ekonom, baik dari forum masyarakat statistik, dari universitas, dan sebagainya. Dan selama 3 tahun ini banyak sekali input-input dari para ekonom yang selalu kita gunakan untuk menyempurnakan metode ini. Jadi kemarin kita sudah mendapat komitmen dari Menteri ATR, dari Kepala BIK, Kepala Lapan, Kepala BIPT, bahwa sampai saat ini, inilah metode terbagus. Karena metode ini menggunakan 4 macam peta yang kita overlay, yaitu peta rupa bumi, peta administrasi, peta lahan baku sawah yang terbaru 2018, sehingga kita harapkan tentunya metode ini jauh lebih akurat. Pak Kecu Soeryanto, Kepala BPS, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.